Selamat berjumpa lagi mitra sukses semua Semoga semuanya dalam keadaan sehat wal apiat Disini channel api fidayat akan memberikan satu caranya Bagaimana cara mengatasi mobil toyota sigra tidak ada tenaga ya Disinilah kelemahan toyota sigra Tarikannya itu berat Disini saya memberikan tutorial tidak untuk dikerjakan sendiri ya Ini diusahakan dibawa ke bengkel langganan Tapi perlu anda ketahui Tidak semua bengkel langganan tahu permasalahan untuk mobil toyota sigra Anda cukup minta ke bengkel langganan untuk dibersihkan saringan bensin atau saringan kain kasa yang di dalam tanki ya Ini benar-benar banyak terjadi untuk mobil toyota sigra ataupun daihatsu kaila Nah dia adanya persis di dalam tanki ya Kalau misalkan teman-teman semua mengerjakannya mungkin Kalau belum terbiasa ini akan sedikit sulit untuk bongkarnya Saya anjurkan dibawa saja ke bengkel langganan atau bengkel-bengkel kepercayaan Mitra sukses semua Ini bensin tadinya kotor setelah saya rendam Benar-benar kotorannya keluar semua Sangat kotor karena memang bahannya tipis ya Jadi endapan-endapan lumpur itu mudah nempel disini Jadi sirkulasi bensin benar-benar tertahan Tidak lancar Disini kita bisa membersihkannya dengan karburator cleaner ya Karburator cleaner atau injektor cleaner Disini supaya dia benar-benar mudah mengelupas kotoran-kotorannya ya teman-teman Ini untuk mobil toyota sigra yang kurang tenaga Yang tarikannya itu benar-benar lambat ya Tidak ada tenaga lah intinya Penyakitnya disini karena sirkulasi bensinnya itu terganggu Sesudah disemprot pakai karburator cleaner Ini boleh didiamkan dulu ya beberapa saat Bensin pun akan benar-benar kotor nih keluarnya nih Ini diusahakan setiap 25.000 kilo ya Harus dibersihkan Supaya akselerasi dan top speed mobil anda Jadi normal lagi Untuk youtuber-youtuber pemula Yang perlu informasi seputar youtube Boleh mampir Ke channel Karta video 3 ya Nah ini karta video 3 Disini banyak informasi-informasi Seputar youtube-youtube Youtuber-youtuber pemula Proses pembersihannya udah Dan mobil pun udah untuk siap dihidupkan Tarikan yang tadinya berat Sekarang RPM pun Posisi diam Bisa nyampe 5.000 Bahkan sampai 6.000 pun nyampe ya Kalau saya mau gas Cukup sekian dulu tutorialnya Terima kasih yang udah mampir Bantu Like Subscribe Dan juga komennya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax